bismillahirrahmanirrahim beliau itu mengekspor bahan-bahan yang dibutuhkan kayu manis akasya vera namun sebelumnya kita mintalah beliau memperkenalkan diri beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama saya Pak Tarusli di kampung Pak Yakumbuah kemudian saya berkumbuah di mana? saya berkumbuah di kampung Asliambo, Kota Panjang, Lomposi kemudian dulu saya pernah mengajar di SMP dan pernah jadi peluang sekolah di SMP Halaban dan SMP Kalburu selanjutnya kemudian kanlah pensiun Ustaz untuk mengisi kegiatan-kegiatan amal ibadah, usaha dan sebagainya khabarnya Ustaz kan berdagang kulit mani mungkin Ustaz bisa terangkan apa itu kulit mani kemudian bahan bakunya sehingga dapat usaha itu silahkan Ustaz terima kasih jadi masalah kulit mani itu nampak tamu sekali dulu itu bersama-sama saja kawan-kawan di Pekumbuah akhirnya saya pindah ke Padang tiba di Padang dapat kawan-kawan untuk berdagang kulit mani dan langsung bahannya kami balik dari Sungai Panuah ada puluh dari Malalak dan ada puluh dari Batu Sangka pemasarannya ada dua tempat tamu kami langsung meng-exportnya ke Malaysia, Malacca, Malaysia itu lebih kurang dua ton atau dua setengah ton perjalan kemudian sebagiannya kami kirim ke supermarket diantarunya ada yang di Acik Mar, ada Budiman, ada di Citra dan lain sebagainya sebelumnya, pengolahannya bagaimana Ustaz? kan ditebang oleh masyarakat dulu, sudah ditebang, itu dikikis sudah itu dikeringkan, bagaimana sampai di packing? pengolahannya memang panjang yang pertama ditebang dulu, dikikis dulu, dijemur tapi saya hanya membeli yang sudah kering yang sudah jadi jadi pergi ke gudang-gudang di Sungai Panuah kemudian juga di Malalak dan Batu Sangkar di gudang itu kita beli yang sudah jadi dia punya kelas, punya tipik pula itu ada yang tipiknya super, yang bagus kemudian nomor duanya ada yang A2, ada yang A1 kemudian ada yang KA, ada yang KB, ada yang KC harganya bagaimana? harga kalau yang super saat ini saya hanya berani membeli itu Rp50.000 per kilo itu super itu, super kemudian yang nomor duanya yang asalnya namanya bercampur yang bagus dengan yang kurang bagus itu saya hanya, paling tinggi saya beli itu hanya Rp47.000 per kilo oh sedikit bedanya ya sedikit bedanya jadi yang tinggi itu yang KA itu atau bagaimana? nah, yang AA yang ini, yang bagus yang super, yang super jadi Rp50.000 kalau super yang nomor dua sekitar Rp47.000 atau Rp45.000 kemudian selanjutnya ada KA, KA itu yang agak besar tapi bersih juga kulitnya, tapi besar tapi dapat aturan, dan juga yang patah, macam-macam nah itu hanya sekarang saya bisa beli Rp35.000 per kilo Ustaz yang membeli ke pengumpul, yang mencari ke pengumpul atau pengumpul ini yang bawa ke Padang itu dua cara yang pertama, nanti saya membeli Rp35.000 setelah sampai di gudang saya di Padang tapi ada pula yang ditawarkan Rp30.000 Pak tapi Bapak menjemput ke gudang saya di Malalak atau di Sungai Penuh hanya Rp30.000 nah ini macam-macam caranya itu sesuai dengan kesempatan nah sekarang kan kayu manis ini atau kasia pera kan sehat kita jadinya saya sering minum air ini air rendaman kasia pera ini bisakah Ustaz jelaskan sedikit manfaatnya bagi kesehatan alhamdulillah kita juga sudah pergi ke kesehatan dibawa sampel sampel kayu manis kita yang bagus kemudian juga kita pergi ke pangan dua, dua, dua pangan itu apa maksudnya? pangan itu lembaga-lembaga lembaga pangan itu di apa namanya itu? di dipiksa di labur dipiksa di labur kemudian keluarlah semacam izin izin edar dan izin manfaat izin manfaat maksudnya begini kalau kita dianjurkan kita untuk minum kayu manis ini yang panjangnya yang saya potong ini lebih kurang itu 8 cm mana, mana, mana ini lihat ini 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 8 cm ini 8 cm dipotong kita sendiri yang potong itu ke dalam masing-masingnya itu masing-masing potong ini ini dimasukkan ke dalam gelas pagi air panas boleh air kopi boleh air teh boleh susu segala macam pokoknya air panas air panas masukkan ini ini untuk 3 kali pagi pagi ini masukkan dalam air panas pagi besok masukkan dalam air panas pagi yang ketiga di cencang dibelah-belah masukkan ke dalam air panas setelah minum pagi yang ketiga kita buang lagi 3 kali rendam nah ini gunanya alhamdulillah saya mungkin sama dengan Ustaz Ibn Wakil ini itu sudah kalau saya 70 pas lebih 1 bulan 18 bulan 3 kalau saya akan masuk 6-5 lah baru sangat tua saya 18 bulan 3 19 54 Alhamdulillah setelah diperiksa kadar darah gula darah alhamdulillah normal diperiksa asamurat alhamdulillah normal dipiksa kalestrol alhamdulillah normal tapi ini sudah sekian tahun kalau tidak salah sudah hampir 5-4 tahun saya meminum ini terus menerus sebelumnya pernah gula tidak? gula tidak dulu asamurat 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 tidak ada lagi asamurat alhamdulillah kemudian gula normal dulu tidak ada gula tidak tapi normal jadi besar-besar normal nah itu manfaat ini diadar diadar di apa tadi di supermarket yang ada disini jadi ada pemasaran di supermarket ada pemasaran ini ya ini ini pabriknya ini 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 manfaatnya ada disini ini harga boleh-boleh ini harga 10 ribu saya letakkan di supermarket ini harga 40 ribu saya letakkan di supermarket itu harga supermarket ya harga kalau beli lebih banyak tentu lebih mudah kalau lebih ke butang ini lebih mudah lagi kemudian mungkin harapan lagi bagi masyarakat kan ada dua manfaat pertama manfaat perdagangan ujung-ujungan dapat duit ekonomis kalau ini lancar insya Allah bisa untuk dakwatkan yang kedua manfaat kesehatan gimana prospeknya untuk generasi muda masalah ekonomi ekonomi ini sangat perlu dirasa ini maaf saya juga tidak alih ekonomi tapi setelah pensiun rasanya bingung kalau hanya di rumah saja karena biasa sibuk dulu dengan guru pensiun kemudian tidak tentu saja kerja di rumah diikupilah kawan-kawan yang berdagang terutama saya tertarik dengan dagang kayu manis ini sehingga saya diajak untuk ke Malaysia langsung kontrak dengan China sampai sekarang kalau tidak jalan begini ini adalah usaha kita kan usaha disuruh umat Islam tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah romperi jadi kita berusaha nak menghadapkan nampung saja walaupun anak bisa ngirim ya walaupun anak bisa masih ngasih sedikit-sedikit ini Pak kasih sedikit tapi kita harus berusaha ini terasa jadi luar biasa ini pertemuan Manula namanya manusia di atas 50 tahun orang sudah pensiun macam-macam kita masih berdakwa masih berbuat mudah-mudahan kita diberi kesehatan Pak Dariusli kirim salam kepada semua kirim salam kepada kawan-kawan semua saya juga termasuk ini membalik kota tangah saya masuk ada dalam itu kemudian LDUH lembaga dakwah uswatu ke sana kita juga masuk di sana kemudian Dewan dakwah Dewan dakwah DDI Dewan dakwah kita juga masuk di situ kemudian termasuk takmirul masjid kita juga masuk di sana jadi kalau pengajian-pengajian ini biasa tapi di sini terasa bagi saya tambahnya untuk kita supaya kita bisa bersedekah bisa berimpak jangan kita hanya menghadapkan menampungkan gitu termasuk kita para ustad para ustad ini kadang-kadang kita menilainya macam-macam gitu lah ini saya kosongnya kalau ada yang akan digantikan rasa gemis tapi kalau tidak dikasih honor bagaimana kalau saya siap 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 tidak dikasih honor tapi kalau dikasih honor banyak bagaimana ustad terima juga saya begini pernah di uji di uji orang jadi setelah selesai wirid pengajian bulan ramadhan saya pulang tidak ada salam-salam tidak ada semua tidak ada saya pulang kemudian kebetulan di masjid itu saya dua kali yang kedua kiranya dia berpura-pura dulu lupa ustad sekarang sudah bol memang benda saya terima juga jadi jangan jangan marah kita ya tidak marah ketika tidak dikasih duit tidak dikasih honor kita tetap bersemangat tapi intinya ketika kita bisa berusaha kita berusaha apakah usaha kita dalam bentuk aman libadah membangun santan membangun apa atau memang dari ekonomi tentu yang penting kita berusaha ini mungkin kita lihat sebentar ya ini nampak kan ya pak ya sihat apa-apa namanya Zulkifli Zulkifli dimana kampungnya di batas kota dikat sini batas kota apa nama kampung kecil ini Omorokasang bu makasih bu selamat bekerja demikianlah saudaraku mudah-mudahan ada manfaatnya yang lain bantu umat ini bantu usaha mereka bantu ekonomi mereka dan bantu dakwah untuk Islam terima kasih Pak Darusli terbalik-balik saya menyebutkan sudah lama tidak ketemu sama-sama jadi apa yang saya sampaikan tadi kepada kita semua kalau ada yang salah yang tidak patut saya sampaikan tersampaikan mohon dimaafkan oleh kita semua tapi itu hanya karena bersemangat supaya kita jangan menadah tangan sesuai dengan Nabi di atas lebih baik daripada tangan di bawah berusaha kita kecuali kita tidak punya tangan lagi bagaimana mengasihnya barangkali itu saudaraku mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk menuai upaya-upaya supaya kita memperoleh Husnul Khadimah dan di akhirat nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga jana tunai oke saudaraku demikian saja bila bila taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam menikmati mabarakatuh menikmati